Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channelnya Petani Kampung Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Cara mengatasi busuk hitam pada krok bunga kol Ini merupakan salah satu keluhan yang dialami oleh sahabat petani Jadi saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk Menghentikan penyebaran busuk hitam pada krok bunga kol Busuk hitam pada krok bunga kol Ini diakibatkan oleh serangan bakteri yang menyerang pada tanaman bunga kol tersebut Dan ini sering terjadi dikala penanaman ini dilakukan di musim penghujan Karena penyebaran bakteri ini sangat cepat sekali bila di musim penghujan Dan salah satu penyebab terjadinya serangan busuk hitam Selain faktor utama yaitu adalah serangan bakteri Maka ini sangat dibukung oleh sering terjadinya curah hujan di malam hari Apalagi cuaca yang berkabut dan hujan sepanjang malam Maka krok bunga kol ini akan sering terjadi pembusukan Nah bagi sahabat-sahabat petani semua yang sekarang lagi budidaya bunga kol Mungkin untuk yang masih perawatan di usia pegentatif Ataupun menjelang panen Ini harus diwaspadai serangan busuk hitam pada krok bunga kol Nah serangan bakteri ini menyerang dari bagian luar Beda dengan bakteri yang Erwinia itu menyerang dari bagian dalam Namun untuk busuk hitam ini Ini terjadi pembusukan serangan dari bagian luar krok bunga kol Ini diawali dengan warna yang agak kehitam-hitaman Seperti basah dan agak lunak Dan untuk beberapa saat ataupun beberapa hari kemudian Ini akan berubah menjadi warna hitam Nah penyakit ini Ini sangat merugikan sekali bagi sahabat-sahabat petani Yang budidaya bunga kol Karena khusus untuk tanaman bunga kol Apabila krok ini tidak mulus Ataupun rusak walaupun hanya sedikit Maka ini tidak bisa dijual Ataupun tidak laku Karena untuk salah satu jenis sayuran bunga kol ini Ini merupakan jenis sayuran yang eksklusif Jadi untuk di krok bunga kol ini harus mulus Agar si konsumen ataupun si pembeli ini Merasa senang dengan kualitas yang bagus Nah lalu bagaimana cara untuk mengatasi penyebaran busuk hitam pada krok bunga kol Nah untuk cara yang pertama Kita aplikasikan bakteri sida Karena ini sudah terjadi serangan Maka saya menyarankan untuk menggunakan Bakteri sida yang berbahan aktif Asam oksolinik Dengan merk dagang Starner Ini merupakan salah satu bakteri sida yang Sangat ampuh untuk mengatasi Ataupun menghentikan Penyebaran Busuk bakteri ataupun busuk hitam pada krok bunga kol Untuk dosis aplikasi Cukup menggunakan 0,5 sampai 1 gram per liter air Dan untuk penyemprotannya Ini diusahakan 2 ataupun 3 hari sekali Ini dikarenakan Kita untuk menghentikan penyebaran Jadi untuk interval kita rapatkan Agar penyebaran busuk hitamnya ini Bisa segera dihentikan Nah lalu untuk Cara penanganan yang kedua Bagi sahabat-sahabat petani semua Karena Dengan menggunakan Bakteri sida yang Berbahan aktif Asam oksolinik ini memang Cukup mahal Jadi Saya menyarankan Ada 2 2 cara Agar Penggunaan dosis Aplikasi untuk Starner ini Di dosis rendah Cukup hanya 0,5 gram Per liter air Ini bisa Dimix Ataupun Dicampur dengan H2O2 Yaitu Hidrogen Peroksida Dengan dosis aplikasi 2 mili Per liter air Ini bisa Memperkuat Cara kerja Bakteri sida Ataupun Bisa dijadikan Pungi sida Dari H2O2 Jadi Tidak Usah Menggunakan Pungi sida Yang lain dulu Ini cukup Dua jenis Yaitu Bakteri sida Starner Dan H2O2 Untuk Menghentikan Penyebaran Pusuk hitam Pada Krop bunga kol Mungkin Bagi sahabat-sahabat Petani semua Apakah Kedua Bahan ini bisa Dicampur dengan Insektisida Ini Bisa Dicampur dengan Insektisida Jadi Bagi sahabat-sahabat Petani semua Ini bisa Mengaplikasikan Secara Langsung Dengan Cara Dimix Baik Dengan Insektisida Ataupun Menambahkan Perkat Jadi Ini Bisa Sesimple Mungkin Sehingga Sahabat-sahabat Petani semua Bisa Mengerjakan Dalam Satu Kali Penyemprotan Itulah Yang Bisa Saya Sampaikan Mengenai Cara Mengatasi Busuk hitam Pada Krop bunga kol Mungkin Bagi Sahabat-sahabat Petani semua Yang Masih Merasa Kurang Jelas Dalam Penyampaian Pada Video kali ini Sahabat-sahabat Petani semua Bisa Komen Di kolom Komentar Untuk Lebih Jelas Dalam Cara Penanganan Ataupun Cara Menghentikan Busuk Hitam Krop bunga kol Sekian Video kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh